Atau lebih kecil 1 cm dari lebar setengah lebar tambah kerungan lagi Tapi nanti saja kita akan persiapkan untuk badan belakang teman-teman Oke teman-teman kita lanjut ke badan belakang Teman-teman kita lanjut ke badan belakang Di sini sudah ada kain dua warna ya Kita tidak akan bahas kain dua warna ini Yang akan kita bahas kain ini sudah melipat seperti ini Jadi bagian sini adalah bagian yang melipat Oke Setelah itu kita ambil badan depan yang sudah kita buat Kita balikkan Di sini ada dua garis yang sudah kita duplikat Yang pertama garis lipat untuk baget Yang kedua adalah garis kancing Kita ratakan kain ini Atau lipatan kain ini Rata dengan garis kancing Seperti ini teman-teman Lalu kita kasih spare sekitar 5 cm Di bagian atas boleh ya Setelah itu teman-teman Mudah-mudahan terlihat oleh kamera Teman-teman nanti saya akan jelaskan kembali Dari garis atas ini Yang bagian pundak badan depan Ini sudah termasuk kampu jahitan Sudah termasuk kampu jahitan Kita fokus di situ dulu Dari garis atas yang sudah termasuk kampu jahitan Dan kita naikkan 2,5 cm Di sini ya 2,5 cm Kita naikkan Mungkin kampu ini tidak nampak di kamera Tidak apa-apa Tapi teman-teman harap perhatikan Nanti mudah-mudahan ada gambarnya Seperti ini ya Kita garis Ini adalah garis pundak belakang Dan garis yang kedua di sini Adalah garis jahit pundak badan belakang Kita akan mulai dari bagian pundak atau punggung Masuk ke ukuran setengah lebar punggung Lebar punggungnya adalah 36 cm 1 per 2 lebar punggungnya adalah 18 cm Kita ukur dari sini teman-teman Dari sini dari lipatan ini ya Menuju ke garis pundak Di sini 18 cm Lalu kita tambahkan 1 cm Untuk kampu jahitan Dan di bagian kedalamannya Kedalaman kerung lengan badan belakang Kita kasih 17 cm Atau lebih kecil 1 cm Dari setengah lebar punggung badan belakang Ini untuk kampu jahitan Dan di bagian sini kita masukkan 2 cm Dari mana 2 cm itu Dari badan belakang Yang dikurangi 1 cm Kita kurangi 2 cm Di sini kita kasih tanda juga Di bagian sini kita kasih tanda Di bagian samping ini Akan kita kurangi 2 cm semua Dan akan kita ratakan dengan badan depan Dan itulah sudah termasuk Dengan kampu jahitan di badan belakang Kita lipat begini ya Perhatikan caranya Perhatikan baik-baik videonya ya Kita geserkan seperti ini Di sini tanda 2 cm Coba kita cek Jaraknya 2 cm Oke masuk Di sini juga sama 2 cm Jadi badan belakang lebih kecil 2 cm Dari badan depan Karena yang badan belakang dikurangi 1 cm Pengurangi 1 cm itu Ditaruh di badan depan Oke Lalu masuk lagi kita untuk membuat Kerung lengan badan belakang Di sini teman-teman Ini adalah garis Jahit Kita boleh garis dulu Garis jahitnya Boleh kita duplikat Untuk garis jahit di badan depan Ini adalah garis jahit di badan depan Ini juga sama Tadi sudah kita ketahui semua Lingkar ketiak badan depan 23 cm Sekarang kita ukur lingkar ketiak badan belakang Ini di sini ya Kita ukur lingkar ketiak badan belakangnya Dari sini 22,5 cm Maka total lingkar ketiaknya adalah 45,5 cm Berarti aman ya Dari acuan yang sudah kita buat 45-46 cm Untuk lingkar ketiak Setelah itu teman-teman Kita ukur lebar pundak badan depan Begini ya 13,5 cm Ini sudah termasuk kampu jahitan Lalu kita samakan ke sini 13,5 cm Di sini Lalu turunkan 2,5 cm Untuk kerung leher badan belakang Kita garis lurus di sini 2,5 cm Lalu kita kasih kerungan Nah Ini adalah kerung leher badan depan Badan belakang Yang sudah termasuk kampu jahitan Jadi kita akan ukur di bagian Jahitannya di sini Oke Coba kita akan cek kerung lehernya Tadi 40 cm Kalau model seperti ini Lebih lebar sedikit dari 40 cm pun Tidak masalah Kerahnya model kerah ke meja Berarti kita Kalau kerung lehernya 40 cm Kita memerlukan kerung leher di bagian badan Itu sekitar 45 cm Atau 44 cm Sini 11,5 cm Lalu ke sini 42 cm Masih aman ya Nanti kalau kurang-kurang Di bagian kerung leher depan Kita turunkan Atau kita tambah kerungan lagi Tapi nanti saja Pas proses penjahitan Jangan dibuat pas Karena khawatir Kain melar Oke Lalu kita akan gunting teman-teman Kita akan gunting Polanya Di sini Mengikuti garis yang sudah kita buat Dan di bagian samping dan bawah Kita mengikuti Badan depan Oke Dan di sini juga dikasih tanda Teman-teman Pertanyaannya adalah Sebelum kita masuk ke pola lengan Kemana kah hilangnya kupnat Jadi jika teman-teman Mau membuat pola baju perempuan Yang model longgar Nggak usah pikirkan itu Posisi kupnat Hilangkan saja pikiran itu Di bagian sini Samakan Dengan pola yang pada umumnya Lalu di bagian pundak belakang Kita naikkan 2,5 cm Itu saya pikir sudah cukup Karena ini model longgar Jadi nggak perlu adanya kupnat Jadi nggak perlu dipusing-pusing Ini pola praktis Tetapi memang pada dasarnya Pola itu ada bagian pecah pola Yang harus menghendaki kupnat Oke Nah Ini ya Mungkin nggak terlalu Nah Lihat Kerung lengannya cantik Kerung lengannya harus cantik Seperti ini Ini Standar saya Mudah-mudahan Bermanfaat buat teman-teman Saya akan lanjutkan Ke pola lengan Oke ya Jadi kita sudah tidak fikirkan kupnat Kalau misalkan pakai kupnat Ya silahkan saja Pakai kupnat Nggak masalah Di sini Tapi kalau model pola longgar Seperti ini Saya jarang menggunakan kupnat Kalaupun pakai kupnat Di bagian samping saja Itu untuk menghindari Naiknya di bagian bawah Tetapi itu tidak terlalu bermasalah Untuk model baju Seperti ini Oke Kita lanjut di pola lengan Teman-teman Kita persiapkan untuk pola lengannya Teman-teman Kita geserkan dan bereskan dulu Oke Teman-teman Kita akan lanjutkan pada pola lengan Kita lipat di bagian Kain ini Kain ini sudah ada dua lapis Teman-teman ya Perlu teman-teman ketahui Kain ini sudah ada dua lapis Kain yang dua lapis ini Kita flatkan Kita datarkan Jangan sampai ada gelembung-gelembungnya Lalu kita lipat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati